Oh, enggak apa-apa? Kayaknya kita mau belom sana Oke sahabat SJRC ya F11S kesempatan kali ini saya akan membagikan untuk pemula ya cara hover dan landing yang aman di tangannya nanti kita bahas ya supaya tidak banyak lagi teman atau anggota-anggota yang pemula cedera tangannya oleh propeller dari drone SJRC karena landing atau covernya di tangannya Oke kita langsung ke dronenya Ayo lari nah sini deh nah ini dia Oke dronenya sudah saya siapin nanti kita coba nyalakan dulu eh aplikasinya ya tahun Oke ini belum on ya kita belum on sekarang kita on dulu tronenya oke ini saya coba akan jelasin caranya yang anu ya se-seaman mungkin ya biar enggak salah paham nanti sebentar ini sudah on kita tunggu dulu ya biar konek ini saya pakai aplikasi yang 250 ya yang paling biasa Mas dek jangan situ dengai tunggu biar biar saya konek dulu nah ini sudah terkonek ya sudah terkonek sudah terkonek kita kalibrasi dulu ya kita kalibrasi dulu bentar saya konekkan dulu aja kasih terkonek nih kita konekkan ke wifi nya nah ini SCC menyambungkan tersambung oke hai 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 Nah kita kalibrasi dulu ya sudah bunyi teks pindah lagi nah putar gini aja sudah bip dua kali ya sudah bip dua kali tuh gambarnya miring kalibrasi anunya sudah reposisi nah nah sudah ya ini sudah sudah seperti ini nah caranya gimana ini mah kalau mau ntar karena HPnya cuma satu jadi minta tolong dulu ini kita ambil dulu drone-nya ini GPS-nya ini sudah dapet ya ntar sudah dapet ntar aku rekam dulu ini ya pakai rekaman nanu biar kelihatan GPS-nya saya rekam juga disini nah ini sudah ready ready to fly ya sudah ready to fly GPS-nya dapat 19 oke tapi sudah siap terbang ini kayak gini caranya ya ini kalau sudah imbang begini ya GPS ngelock ini secara drone ini gyroscope sudah aktif ya jadi mirip aja gimbal kamera ini yaitu gyroscope sudah aktif jadi kalau ini propellernya sudah nyala itu dia selalu mempertahankan posisinya di stabil begini kalau kita tekan trotelnya naik ini mungkin akan naik untuk melepas tangannya agak susah jadi kita bagusnya naruhnya tangannya dibawah jadi megangnya kita begini aja nah megangnya seperti ini ya biar aman megang seperti ini ya terus kita armen dulu untuk armen nggak saya jelasin ya karena ada sudah videonya di video lama kita armen dulu lihat hati-hati ya nah sekarang kita kita naikkan ini ya caranya begitu ya nah untuk eh landingnya untuk landingnya ada dua cara ada dua cara kita menggunakan tombol stop ini dua kali sesuai yang dibuku atau menggunakan trotel jadi kesimpulannya begini dia kalau menggunakan trotel itu usahakan kalau sudah turun begini ini tangan hanya untuk sebagai stop ya kalau posisi trotel ini diturunkan terus tangan ini sudah sampai itu ikut turun dia tidak akan mau berhenti jadi harus ini sebagai stopper kalau kita turunkan full ini jangan diturunkan tangan yang ketahankan seperti ini kita lihat ya dengan trotel turun ya full ya ini nanti 20 detik sekitar dia akan mati oke tapi kalau dia posisi trotel ini masih kondisi turun terus tangan sama turunkan begini anda turunkan begini kita tidak akan mau mati ya dia malah akan terus berputar ini kita coba lagi ya kita coba lagi kita coba lagi hopper dari atas ini kita armen lagi nah oke kita naikkan dulu nah ini modelnya model GPS ya jadi enak ini ini kalau untuk landing ini agak enak ini karena modelnya ini model GPS gila panas di sini dia suka silikis biar nggak panas ini tuh nanti ya ini model GPS ya jadi kita coba lagi ya caranya ya kita naikkan ya sejajar dengan kita lah jadi bagusnya memang di atas tepat lagi ini ya jadi tangan biar nggak kena puluh kemarin ya terus secara kedua tadi kan menggunakan trotel ya secara kedua lebihin pakai ini tangan kita tinggal taruhin aja atau begini bisa begini bisa ya terserah mau begini bisa yang penting nggak kena ini ya nah jadi lebih lebih cepat menggunakan yang ini ya lebih cepat menggunakan stop ini ya lebih cepat menggunakan stop ini ya oke kita ulang lagi kita ulang dari apa lagi ya yang menggunakan throttle sama menggunakan stop engine stop ini ya kita armen lagi ingat armen hati-hati ya begini bisa begini bisa terserah mau begini bisa yang penting nggak kena ini ya nggak kena baling-baling ini atau membegini bisa juga nah oke baru kita naikkan throttlenya nah nah kita berjalan dari awal lagi lah kita berjalan sejajar dengan kepala ya sejajar dengan kepala sebentar untuk pemula yang belum hafal dengan orientasi itu usahakan bronya itu membelakang kita ya jangan-jangan kameranya menghadap kita karena kalau orientasinya nanti bungung nanti malah naga ya jadi ke kanan-kanan ke kiri jadinya ya jadi usahakan bronya membelakang kita sesuatu aja ya oke kalau lagi turun sejajar dengan kita pegang gini tahan tangannya jangan dibawa turun ya begini aja terus turunkan proses full tahan aja jangan diturunkan tangannya ya nah itu yang pertama oke sekarang yang kedua kita running lagi oke naik lagi turunkan oke nah kita menggunakan ini ya menggunakan stop engine stop karena lebih cepat deh ya turunkan gini tahan tahan gini turunkan gini tahan gini bisa gini bisa baru tekan tekan ini dua kali dan tahan nah jadi lebih lebih enaknya menggunakan ini ya lebih bagusnya menggunakan apa namanya engine engine stop ini ya oke kesimpulannya seperti itu ya jadi diusahakan kalau hover dan landing itu kurang lebih seperti itu jadi aman ya buat tangan ya ya kasian juga lihat teman-teman yang mungkin cedera tangan ya ini masih penting loh propelernya fleksibel begini ya jadi kalau mencederai pun tidak terlalu parah beda dengan race yang ininya fit wah itu melukainya bisa parah itu ya oke ya tadi itu caranya ya yang landing sama hover di tangan oke cukup sekian semoga bermanfaat semoga bermanfaat